Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa UMPAM dan sebenar masyarakat seluruh Indonesia Saya merekod dari rumah tempat di Pondok Aren Bagaimana kabar kalian? Oke ya, sekarang kita masuk ke Jeff Madura, International Financial Management Ini adalah buku yang ke-10 Not 13 edition but 10 edition Kita coba untuk membahas ke depan 10 menit sampai 15 menit Ini adalah bagian dari background study untuk manajemen keuangan internasional Kita kembali lagi ke awal Kalian harus baca ya Mungkin yang belum membeli Silahkan beli Kalau untuk 10 edition ada di internet Tinggal download Jeff Madura Jadi kita fokus terhadap Bagian ini Background International Financial Market Bagaimana pasar keuangan internasional Apa yang mempengaruhinya latar belakangnya Kemudian 2-5 Kita sekarang membahas 2 dan 3 Secara langsung 2 dulu mungkin ya Nanti 3, 4, 5 Tiap episode Oke Tiap episode mungkin sekitar 10 menit Saya berikan tanda disini Agar saya bisa tidak melewati batas Jadi International Flow Fund Jadi arus dana internasional Tentu kalau kita bicara soal Manajemen keuangan internasional Berkaitan dengan multinational corporation Berarti ada arus dana ya Dari luar Karena bisa jadi Investor masukkan uang Dengan membangun pabrik Atau membeli saham Nah itu salah satu Arusnya Contoh Jadi tujuannya kita Stride Pada tujuan Yaitu mendapat menjelaskan Komponen dari Beraca pembayaran Kalau di 13 Edisi 13 Tentu Dia sampai 5 Explainnya Ya karena Untuk soft copynya Tidak ada Yang gratis Jadi kamu harus bayar Untuk print Atau mungkin Bisa Bisa gratis Apa Bisa juga dapat soft copy Kalau kamu minta Jadi Kalau di Edisi 13 Itu ada 5 Kalau edisi pertama Edisi 10 ini Pertama ya 10 itu menjelaskan key komponen Kunci komponen Dari Raca pembayaran Pasti kalau ada arus masuk Ada raca pembayarannya Tercatat Di Indonesia Kemudian Bagaimana perayaan internasional Arusnya Yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi Dan faktor lain Kemudian Bagaimana menjelaskan International Capital Flow Bagaimana menjelaskan Arus modal Internasional Kalau di Ini baru hanya 3 ya Tapi kalau di 13 edisi C13 Itu menjelaskan Bagaimana Tidak Disini Langsung ke Influence Influence Baikan Tri karakteristik Tapi kalau di Sebelumnya Dia menjelaskan Di 13 Pertumbuhan Pedagangan Internasional Setiap waktu Kalau disini Tidak ada ya Kemudian Menjelaskan Mengenalkan Agensi Agen Yang Memfasilitasi Arus Internasional Pasti Ada Perbedaan Karena Beda tahun Pasti Beda pertumbuhan Kalau Balance of Payment Itu Raja Pembayaran Dilakukan Untuk Transaksi Domestik Dan Foreign Residen Untuk Country Negara Yang Spesifik Berdasarkan Waktunya Tiap Tahun Selalu Diberikan Penulisan Atau Perubahan Current Account Ternyata Ternyata Pembayaran Akon Namanya Current Account Saat ini Itu Biasanya Untuk Merchandise Goods Barang 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 Biasa Pendapatan Dan Transfer Nah Itu Merchandise Pembayaran Ini Ada Di Makro Bentuk Current Account Ada Disebut Faktor Income Payment Ada Transfer Payment Ada Actual Current Account Balance Jadi Ini Bicara Soal Perdagangan Current Account Soal Merchandise And Service Perdagangan Juga Ada Capital Financial Account Ada Cash Ad Flow Debit Contoh Current Transaction JCP Ini Membeli Stereo Yang Diproduksi Dari Indonesia Dan Dia Menjualnya Di Toko Retail Di Amerika Untuk US Cash Flownya Karena Dia Membeli Stereo Tentu Bukan Terbalik Harusnya Tapi Gak Apa Amerika Mengeluarkan Uang Jadi Debit Namanya Kemudian Debit Credit Itu Ada Di Makro Ekonomi Ketika Outflow Keluar Debit Dan Ketika Info Jadi Kredit Itu Ada Di Makro Jadi Kita Back To Makro Mungkin Bisa Buka Makronya Jadi Memang Related Jadi Kalau Kalian Nanti Belajar Itu Sebenarnya Tiba-tiba Membingungkan Karena Sudah Belajar Sebelumnya Lanjut Internasional Ini Transaction Terus Internasional Teringkan Contoh Investor Amerika Menerima Pembayaran 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 Dividend Dari Perancis Dimana Dia Membeli Sok Purchase Itu Membeli Saham Stock Jadi US Cash Inflow Kalau Bertambah Di Credit Dengan Inflow Itu Bertambah Di Credit Cash Inflow Outflow Bertambah Kalau Outflow Bertambah Di Debit Jadi Sesuatu Kalian harus Paham Ketika Bertambah Di Debit Maksudnya Disini Adalah Berarti Dia Ada Di Nera Nera Sebelah Kalian Coba Ingat Kalau Kita Taruh Liabilities Artinya Kalau Dia Bertambah Dia Di Kredit Berkurang Di Debit Kalau Dia Aset Berarti Dia Bertambah Di Kredit Berkurang Di Debit Berkurang Di Kredit Kalau Disini Inflownya Bertambah Di Kredit Berarti Kalian Sudah Tahu Dimana Nera Canya Tambah Di Kredit Berarti Dia Di Sebelah Kanan Disebut Kewajib Ya Kita Bisa Cek Nanti Kesalahan Tidaknya Bisa Kalian Cek Di Makro Buat Diskusi Mungkin Lebih Enak Kalau Kalian Buka Internet Kemudian Ada Direct Foreign Investment Ini Adalah Investasi Yang Berupa Aset Tetap Di Negara Asing Yang Digunakan Untuk Operasi Bisnis Contoh Direct Foreign Investment Termasuk Akusisi Perusahaan Dari Perusahaan Asing Misalnya Konstruksi Pembangunan Fabrik Baru Atau Ekspansi Atau Existing Plan Of Foreign Country Jadi Ekspansi Lanjut Investment Portfolio Ini Bicara Soal Sekuritas Tentu Kalian Tahu Ada Stock And Bond Jadi Kalau Bicara Soal Sekuritas Harus Paham Langsung Ke Stock And Bond Kan Kalian Semester 7 Jadi It's Easy To Understanding Oke Bicara Soal Merchandising Current Account Dia US Export Of Merchandise Plus US Export Jadi Tambah Kalau Impor Jadi Kurang Karena Account Balance Ya Export Kurang Impor Dikurangi Juga Dengan Outflow Gas Keluar Jadi Ini Bicara Soal Devisa Other Capital Investment Kalau Bunga Tau Devisa Mungkin Belajar Di BLKL Kalau Ada Semoga Ada Soalnya Ini Bener Bener Kalian Belajar 4 tahun 3,5 tahun Belajarnya Komprehensif Setiap item Dipelajari Dan Terkadang Satu semester Bahas Satu semester Bahas Makro Jadi Tentu Kalian Expert Semua Ahlilah Dan Mungkin Dipercaya Di Masyarakat Nanti Wah Selewat 10 Menit Ternyata Lama Juga Other Capital Investment Itu Komponen Yang Ketiga Dari Akun Keuangan Yang terjadi Atas Capital Investment Investasi Modal Yang Dipresentasikan Melalui Aset Jangka Pendek Seperti Money Securities Between Contries Jadi Setiap Negara Asing Invest Di Indonesia Pasti Ada Di Neraja Pembayaran Jadi Tentu Kalian Tinggal Search Mungkin Google Aja Dulu Mungkin Oh Nggak ada Internet Sorry Saya akan Coba Pakai Internet Saya Agar Lebih Terlihat Tentu Tentu Kalian Bisa Lebih Mudah Memahami Apa Yang Kalian Dapat Saya Selalu Buah Dari Google Tiba-tiba Saya Cari Dulu Terus Saya Persiapkan Karena Itu Bukan Pembelajaran Kalau Pembelajaran Menurut Saya Dosen Harus Memberikan Basic Dari Mana Mulai Apa Hambatan Ketika Searching Ini Bisa Melihat Sendiri Yang Gak Sim Salah B Karena Itu Membohongi Buat Saya Dan Itu Enggak Akan Bagus Perform Perform Sekalian Kedepannya Coba Teraca Pembayaran Indonesia Satu Kita Lihat 2021 Oh Di BI Cetap Ini Juga Bisa Juga Kalian Jadi Sripsi Kalian Untuk Foreign Direct Investment Terhadap GDP Seberapa Besar Mempengaruhi Equity Premium Equity Premium Sorry Itu Mana Ya Transaksi Berjalan Tekaran Ekan Transaksi Berjalan Maksudnya Tekaran 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 Mana Ya Hmm Troublemya Troublem Troublem Teraja Pembayaran Menarik ya Ada penjelasan Disini Tadi yang sudah dibahas Ya pakai Bahasa Inggris Terhasil Terhasil Berjalan Berjalan Di Indonesia Peningkatan Surplus Neraja Barang Dilukung oleh Kenaikan Export Seiring Peningkatan Permintaan Negara Mitra Daga Utama Dan Harga Komoditas Dunia Ini harga Komoditas Dunia Menaikkan Jadi Neraja Pembayaran Dunia Itu sangat Bergantung Terhadap Harga Komoditas Karena Kita kan Export Komoditas Negara Kaya Dengan Komoditas Salam Yang harusnya Kalau harga Komoditas Naik Juga Diringi Dengan Kesejahteraan Masyarakat Itu Salah Satu Keharusan Sesuai Dengan UDS 1945 133 Kalau Belum Dirubah Defisit Raja Pembayaran Pemir Pendapatan Primer Meningkat Akibat Imbar Hasil Investasi Nah Investasi Yang Besar Yang Diakon Oleh Rezim Saat Ini Saya Sebut Rezim Berdampak Buruk Terhadap Raja Pembayaran Primer Karena Pasti Ada Bayar Bunga Biar Dividen Menurut Saya Ada Baiknya Kalau Indonesia Itu Taruh Cabangnya Diluar Bukan Indonesia Yang Ditaruh Cabangnya Oleh Asing Tapi Apalah Kita Bisa Hanya Hanya Berpendapat Devisit Raja Jasa Meningkat Antara lain Dengan Adanya Devisit Jasa Transportasi Yang Melebar Akibat Peningkatan Pembayaran Jasa Freight Import Oh Impor Barang Tinggi Padahal Katanya Tidak Mau Impor Who Knows Ini Bicara Soal Current Account Current Account Bicara Soal Barang Fisik Barang Dan Jasa Ada Namanya Transaksi Modal Dan Finansial Meningkat Aliran Masuk Neto Net Inflow Investasi Langsung Terutama Dalam Bentuk Modal Equitas Di Jalan Dengan Prospek Perekonomian Dan Meningkat Harus Net Flow Masuk Sebanding Masuk Investasi Keluar Pembayaran Dividend Net Inflow Tersebut Terjaga Mesti Sedikit Turun Sejalan Dengan Ketidak Pastian Pasar Keuangan Global Yang Masih Berlangsung Peningkatan Defisit Transaksi Selain Selain Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Ya Tetap Agak Terugi Kita Kalau Investasi Asik Masuk Nah Ini Terlihat Jadi It is not Fake Atau Ini Bukan Sedang Kampanye Atau Tidak Senang Menlik Siapapun Tapi You Are In Path Thank you Back to Discussion Do not Angry If you Choose This President Because I Don't Want Blame Anyone Thank you Guys Book Oke See you Again Ada International Testflow Kita sudah Bisa Lihat Tadi Ini Bisa Lebih Gampang Export Import Karena Account Tadi Sudah Baca It's Very Easy Kita Sudah Pernah Buat Ini Saya Pernah Bik Kasih Lihat Komunitas Kemana Aja Ini Punya Amerika Kita Bisa Buat Punya Indonesia Import Import Tinggi Expor Lebih Rendah Tapi Mungkin Masalah Komoditi Seperti Itu Coba Kita Cek Buku Buku Lama Kalau Di Edisi 13 Itu Ada Perbedaan Juga Ada Perbedaan Konsep Kalau Di Edisi 13 Ini Ada Pertumbuhan Perangan Internasional Disebabkan Mungkin Beberapa International Trade Has Increased Substantially Overtime Jadi Berdasarkan Waktu Ada Perubahan Contohnya Jatuhnya Dinding Berlin Tahun 89 Sehingga Hubungan Keduanya Menjadi Baik Sehingga Hambatan Perdagangan Di Eropa Itu Menjadi Berkurang Jadi Multinasional Corporation Banyak Memulai Expor Produk Dan Yang Cut Modal Lainnya Dan Biaya Labor Pun Labor Itu Pegawai Pun Menjadi Lebih Murah Ada Single European Act Itu Adalah Tahun 80 Negara Industri Trilisasi Di Eropa Setuju Untuk Membuat Regulasi Satu Regulasi Di Seluruh Eropa Eurozone Mungkin Ada NAFTA North American Free Trade Agreement Ya Pastikan Sudah Pernah Belajar Ini Saya Tidak Tau Apakah Kalian Mau Ngambil Ekonomi Internasional Sudah Pernah Belajar Belum Karena Tentu Ini Slated Ke Ekonomi Internasional Oke Lanjut Ya Lanjut Lanjut Jadi Kalian Sudah Tahu Jadi Ada Huge Difference In Eropa Indonesia Amerika You can See From Export Import From Balance Payment Saya Percaya Kalau Export Import Ini Kalian Bisa Buat Di Tugas Nanti Saya Coba Kalau Ini Sudah Agak Lama Tahun 2007 2008 Beda Ya Kalau Di Edisi 13 Itu Dia Tahun 2016 Kelas Jadi Emang Very Very Update And And Believe Jeff Madara Will Complete More Terus Isu Perdagangan Isu Perdagangan Disini Oh Ada Disini Ya Jadi Beberapa Isu Yang Mesti Kalian Paham Jadi Kalian Jangan Merasa Jiji Tidak Tidak Peduli Dengan Ekonomi Internasional Karena It Will Impact Itu Akan Berhubungan Dengan Export Pemikiran Export Pemikiran Import Bagaimana Ekspansi Kalian Tidak Misa Melarang Orang Buat Import Maka Kalian Juga Harus Berpikir Bagaimana Untuk Export Jadi Ada Beberapa Yang Harus Dari Perhatian Misalnya Nafta Mereka Buat Free Agreement Tentu Punya Purpose Untuk Capitalize Membiayai Biaya Exporting Goods That Had Previously Been Reserved Baya 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 To Meksiko Jadi Tentu Nafta Misalnya GATTT GATTT Apa Ya General Agreement And Tariff And Threat This Accord Was The Conclusion Of Trade Negotiation Sokal Uruguay Round Pasti Untuk Mengeliminasi Hambatan Perdagangan Jadi Grup-grup Yang ada Di Dunia ini Selalu Buat Kelompok Untuk Meningkatkan Komparatif Advantage Terus Mengatasi Imperfect market Terus Individu 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 Berarti Sangat Kapitalis Padahal Negara Kita Bukan Negara Kapitalis Aneh Inception Of Euro Ini Beberapa Penegara Eropa Yang Adopsi Euro Tentu Buat Barriers Menghambatan Hambatan Untuk Menghilangkan Namanya Triangulasi E E E E E E E Nanti Kita Belajar Dan Beberapa Agri Menang Termayan Trax Fecahan Perdagangan E E E E E E E E E Jadi Ada Masalah Ketika Kebijakan Kebijakan Di Dunia Contoh International Trade Polisi Sparsially Determine Menentukan Dengan Perusahaan Yang Dapat Lebih Banyak Membagikan Pasar Pangsa Pasar Nah Ini Problem Petika Pangsa Pasarnya Besar Ya Nanti Akan Jadi Mengalahkan Yang Lain Contoh The Form Based In One Country Are Subject To Environmental Instruction Therefore Can Produce Lower Cost Than From In The Other Countries Baca Dulu People Disagree Saya Baca Agar Kalian Baca Ya Santai Aja Ntar Kalau Saya Cepet Cepet Tidak Tidak Follow Tidak 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 Balas People Disagree On The Strategies Government Should Be Allowed To Use To Increase It's Share Opti Global Market People Orang Tidak Setuju Pada Strategi Pemerintah Seharusnya Diikuti Untuk Meningkatkan Tangsanya Di Pasar Global Mereka Lebih Setuju Tarif Kuota Jadi Banyak Orang Nyuruh Untuk Jangan Takai Free Trade Kenapa Karena Kita Kalah Sama Ini Pesaing Nah Itu Problem Problem Kalau Kalian Berpikir Seperti Itu Berarti Kalian You are The One Dan Itu Tidak Akan Bikin Kalian Big Good Kalau Disini Terlalu Banyak Nanti Tidak Kelar He So Many I Must Tell I Must To You All Jadi Mungkin Agak Lebih Spesifik Biar Nggak Los Kehilangan Sesuatu Jadi Threat Fiction Ini Adalah Bagian Dari Isu Isu Internasional Dan Ini Adalah Permasalahannya Kenapa Orang Tidak Mau Apa Memberikan Tidak Menolak Free Trade Yet They Disagree On Whether Government Should Be All To Use Other Kenapa Karena Mereka Punya Lower Cost Karena Environmental Atau The Front Based In One Country Tidak Subject Tidak Loss Produce Tapi Yang Lain Boleh The Form Based In One Country Or To Over Bribes To Large Customer Business Beals Jadi Tidak Adil Not Fair Enough Jadi Itu Problem Problem Using Ashing Rate At Given Point In Time Tidak Tidak Sulit jadi cukup sulit outsourcing one the most recent issues related to trade is outsourcing the service jadi banyak teknikal support di Amerika itu menggunakan India, Bulgaria, Cina agar lebih murah outsourcing ini berdampak, efek itu berdampak pada raca pembayaran karena memberi arti bahwa jasa dibeli di negara lainnya managerial new decision manager dari Amerika yang bertempat di multinational corporation mungkin berpendapat bahwa mereka menyediakan produk mereka di unit restated tapi menciptakan pekerjaan untuk untuk apa untuk menciptakan pekerjaan untuk pekerja US tapi ketika produk yang sama dapat diduplikasi oleh negara lain dengan 1 per 5 biaya lebih murah ya pemegang saham mungkin akan menekan para manager untuk menyelenggarakan anak perusahaan di tempat lain itu yang bikin mereka mendorong sehingga pemegang saham akan menyarankan manager untuk tidak memaksimalkan are not maximizing the MNC value tidak memaksimalkan nilai dari multinational corporation sebagai hasil dari komitmen mereka untuk membuat pekerjaan di Amerika jadi sebenarnya ada trade off antara Amerika kalau misalnya mereka membuat di Amerika kalau mengulangi pengangguran itu mahal biayanya tapi kalau mereka membuat di emerging market emerging country kayak Indonesia, India, China mereka bisa lebih murah nah itu cukup buat konflik antara shareholder dengan manager dengan shareholder oke lanjut apa aja sih yang mempengaruhi international trade flow arus ya jadi arus internasional itu bisa dipengaruhi oleh tadi silahkan baca ya silahkan baca bukunya ada tapi saya akan jelaskan ini cukup komprehensif dan menyenangkan ya kalau kita bisa ada waktu faktor apa sih satu inflasi kedua national income ketiga government policy dan keempat exchange rate tentu karena kita itu manajemen keuangan kita fokus ke kapital ya jadi kita fokus ke neraca pembayaran yang capital at pot flow yang tadi dibahas it's very nice nice disini ya transaksi mudan finansial karena kita akan keuangan jadi kita ikut baca direct financial investment di apa sih permasalahannya satu inflasi jadi semakin tinggi inflasi seseorang di negara tersebut ya maka maka baca if a country inflation rate increase is relative to the country it's its rates saya baca ya banyak mahasiswa yang komplain bapak kok baca gitu kalau saya ngomong dibilang kecepetan kalau saya baca dibilang kekamaan santai aja nikmatin ya cuma salah yang salah dosennya nilai E yang salah dosennya nilai A yang pintar mahasiswanya ya aduh lanjut lagi curhat asik jika inflasi meningkat relatif berhubungan pada negara ya yang cenderung untuk berdagang karena keretakan itu tidak cuman bayaran ya transaksi berjalan akan diharapkan turun ya karena yang lain itu tersama dengan menganggap yang lain itu sama ekstris paribus mikro ya konsumen dan korporation perusahaan di negara tersebut akan lebih suka membeli barang dari luar atau impor karena inflasi tinggi impor lebih murah dan ekspor juga jadi sedikit jadi mengaruh ini trade flow dagang pendapatan income kalau misalnya income levelnya meningkat pasti orang dari negara lain ingin ikut serta income level increase by higher percentage than those other countries its current account is expected to decrease other things be equal contoh real income level adjusted for inflation rises so does consumption of goods percentage of that increase in consumption will most likely reflect and increase demand ya ini sih gak usah dibaca ini ya kalian paham aja kalau misalnya orang banyak uang gimana ya uang banyak uang pasti orang pengen beli barang impor sehingga raja pembayaran turun kenapa karena harus barangnya banyak dari dari luar negeri tapi kalau orang gak ada uang kayak turun gitu grossnya orang lebih mau lokal sehingga raja pembayarannya meningkat dengan ceteris paribus ya apalagi kebijakan negara ya country's government can have major effect on its balance of trade by its policies on subsidizing exporters ya ini problem juga ya ketika exporter disubsidi pasti bisa bersaing ya lebih kenceng atau impornya dibatasi pasti lebih bagus negaranya ya gak mungkin nih negara season importer import ini gak banyak yang menolak dan sudah ada grup-grupnya seperti nafta gatt jadi kalau kalian masih kalau kalian nanya pak kenapa sih ada nafta kenapa sih ada gatt itu untuk barriers of trade mengatasi itu ya kita menstending baik kalau misalnya negara-negara besar yang kursusnya sangat kuat ya mata uangnya jadi mereka sangat butuh sekali very low cost ya karena bisa kalah saing di global dan kecenderungan mereka karena mereka kuat mereka lebih suka ini masukkan capital jadi banyak emerging market emerging country yang diinvestasikan dari advanced country ya KG7 KG7 itu apa aja Amerika Inggris Jerman Gepang negara KG7 kalau salah tolong perbaiki it's okay saya terima kesalahan saya impact exchange rate nah ya semakin lemah ya berarti semakin enak orang impor ya semakin lemah kursnya maka kemungkinan daya belinya turun orang jadi susah beli gitu dan seharusnya Indonesia itu ada potensi banyak ekspor kenapa karena dia merupakan quick currency jadi disini 14.000 disana 1 dollar ya jadi harusnya ekspornya banyak tapi coba impact of other currency currency does not necessarily weekend 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 against all currency at the same time even even if dollar weakens weak ini kata kerja kalau week krisifat kalau tambah n kata kerja weekend dollar melemah melawan Eropa dollar S&M Red dengan Asia mungkin stabil ya pasti oke udah 36 menit nah ini kalian fokus ke international capital outflow direct flow investment karena kalian meninjemen keuangan pasti kita bisa soal capital mungkin kita bicara soal free trade current account berjalan mungkin buat lihat fenomena soalnya oh iya Indonesia tuh kurs ekspornya kecil jadi ya wajarlah gitu apa mau bahas jadi cuma sekedar fenomena tetap variablenya akan dihubungkan ke capital kan kita keuangan jadi fokus ke sana saja distribusi faktor yang mempengaruhi dfg ya ya dari financial investment ya bicara soal government decision faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portfolio dividen interest penting kita fokus disini text rate interest rate mungkin kalian waktu di mk1 enggak diajarin atau cashflow karena saya lihat modul mk1 modul juga describing dead describing dos kalau privatization nih maksudnya kita baca pelan-pelan sefora national government have recently engaged in privatization or selling of some operation to corporation and other interest ini semuanya emerging country saya bilang banyak negara-negara emerging country yang dibeli sama advanced country gitu karena mereka banyak uang dan kursnya sangat kuat privatization was used in chile to prevent investor from controlling all the shares and inference to prevent possible reversion to more nationalized economy economy in in initiative promoter spread stock partnership across investors which allowed more people to have the stake in success di british country nah ini nanti pembahasan cuma background ya coba lihat text rate bakal lo bicara soal factor affecting international protocol investment tax rate pajak investor normally prefer to invest in a country where tax interest nya kecil ya pasti ya investor access the potential after tax earning from investment foreign securities oke di mk1 diajarin tuh kalau corporation tuh punya dua double tax yang pertama tax untuk cooperation ada di laba rugi yang kedua tax untuk dividend interest rates can also be affected by interest rate many tends to flow to countries with high interest rate pasti ya lagi Indonesia tuh lebih tinggi interest rate dibandingkan negara maju pasti mereka ingin masuk cash flow nya nah dalam masalahan ketika Indonesia mau bikin 0,5 gak ada yang mau invest enggak berani gak kira-kira exchange rates when investors invest in security in foreign country their return is affected by the change of value investor ingin berinvestasi di sekuritas itu bond sama saham bond and stock mereka their return is affected return penggembara mereka berdampak dari perubahan nilai sekuritas perubahan dari nilai keuangan currency jadi kalau asing itu sangat berdampak ya udah misalnya penjualannya turun akhirnya cash flow nya turun terus sahamnya turun terus harganya melemah kalau kursa melemah mereka bagus tapi kalau kursanya meruat gak mungkin if a country home currency is expected to strengthen a country may be willing to invest in the country that is to benefit from the currency movement jika mata uang asalnya diharapkan menguat investor lebih ingin berinvestasi ya pasti bisa beli banyak unit if the country home currency is expected to weaken foreign investor may decide to purchase security in other countries ya misalnya Indonesia lagi melemah nih maksudnya currency depresi kita bisa lihat nih Indonesia lagi melemah mata uangnya berarti kita beli stock dimana di luar negeri itu salah satu nanti dibahas ya impact international capital close kita bisa lihat ada gambar S1 itu adalah only domestic fund S2 and include domestic and foreign fund jadi ada long term interest long term itu berarti di atas setahun investasinya permintaan dana semakin besar permintaan dana maka jangka tingkat cukup bunga semakin rendah pasti ya kalau semakin banyak amount of funds kalau semakin sedikit semakin tinggi bukan terbaliknya karena ini beda jumlah jumlah bisnis yang investasi ketika suku bunganya turun maka yang investasi banyak pasti karena lebih murah kalau kita punya banyak uang kita jangan minta banyak ikut cukup bunga agensi that facilitated international flow ada IMF ada World Bank itu agensi agensi untuk a variety of agensi have been established to facilitate atau mempermudah perdayaan international dan financial transaction agensi ini mempresentasikan group national description of some more important IMF funding dilema permasalahannya adalah IMF typically specified economic reform dia suka membangun ekonomi reform kan membangun kembali negara yang harus negara jadi harus jadi itu diatur negara yang pakai IMF sama IMF contoh hutang IMF tuh misalnya kita ngambil Indonesia hutang sama IMF biasanya kalau banyak hutang tuh yang paling pertama naik tuh adalah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak misalnya listrik nah udah buat bayar hutang di gadaik lanjut WTO ada International Financial Corporation Ada International Development Association ada Bank for Settlement nah ini bis ini fasilitas untuk negara dalam transaksi ketika krisis bis kadang-kadang menunjukkan sentral ditunjuk oleh sentral bank bank ya ale BBI kalau Indonesia itu memainkan peran penting untuk membantu negara yang sedikit berkembang dari krisis hutang pada saat 1980 ini biasanya memenyediakan pebiayaan dari negara bank sentral di Amerika Latin ada tahun 80 tuh krisis di Meksiko OECD Organization for Economic Corporation Development It has 30 member sekarang 34 ya nambah 4 DOECD Promote International Continuous That Lead to Globalization Regional Development Agency Oke sudah 45 menit mungkin saya baca how trade effect and MNC value kita baca pelan-pelan yang hingga nilai dari MNC dapat dipengaruhi pasti MNC nya nggak tahu Multinational Corporation dapat dipengaruhi oleh perdagangan internasional dari beberapa cara satu dari cashflow yang cashflow dari anak perusahaan MNC yang mengekspor ke negara lain sangat bagi pengaruh sangat diharapkan meningkat dalam respon inflasi yang tinggi karena produk yang lokal penggantinya lebih mahal jadi atau negara yang pendapatan nasional tinggi jadi kalau inflasi tinggi bagus buat ekspor kesana kalau higher national income bagus Indonesia lagi turun yang bagus impor kesini kalau Indonesia turun berarti yang mengimpor kayak China misalnya mengimpor kesini China mengekspor kesini terus Amerika misalnya mengekspor kesini pasti turun jadi agak aneh kalau misalnya luar biasa Indonesia pendapat pertumbuhannya tinggi kalah Amerika agak cukup aneh karena lihat juga ya income nya misalnya kemarin pertumbuhan 7% sekarang 5% otomatis itu related sama pendapatan Amerika kenapa karena Amerika banyak perusahaan disini ya otomatis dia turun dan dia bukan cuma ada disini tapi ada juga di negara lain dan kalau cuman kalau Indonesia misalnya mempengaruhi 0 1% ada 76 negara iya kali aja jadi minus kan jadi kayak kayak gimana gitu ya saya gak mau komen setelah kalian aja harus khas mata Amerika berdasarkan MSI itu terjadi occur itu terjadi ya occur evidence di pembayaran ekspor pabrik di Amerika yang diharapkan naik ketika dolar melemah ya pasti kalau melemah pasti orang banyak impor ah lagi murah kita beli aja biar untung oke thank you ternyata 50 menit gak 10 menit terima kasih banyak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diharapkan